selamat menikmati kita bersih-bersih karena rumput di tempat karama ini cepat banget tumbuhnya padahal belum lama juga karama bersihin di sekitar ini kalian belum lihat di tempat yang lain itu banyak banget rumputnya padahal yang kita kasih pupuk kan si tenaman pupuknya itu mengalir juga di bagian tanah makanya rumputnya ikut ternutrisi terus pakai sarung tangan disini ada bunga gantung bunga gantung yang keribu tuh kalian tau gak sih nanti karama tempel piknya ini bunga gantung keribu nah ini bunga gantung keribunya udah jadi rumput padahal kemarin tuh karama kan isi di pot mungkin ada jatuh-jatuh bibitnya jadi udah banyak banget tapi kita basmi aja kali ini karena dia terlalu teduh dia memanjang pertumbuhannya sebenarnya dia kalau misalnya rimbun menutupin pot bulat bentuknya cantik banget nih si keribu nih disini teduh kawasannya karena dibawah pun mangga jadi kalau misalnya udah panas pagi itu tempat karama agak panas dikit jadi karama bersihinnya yang dibawah-bawah pohon aja dulu karena kalau enggak enggak sanggup kalian bisa lihat pertumbuhan pikok ginger yang di tempat teduh itu dia coraknya corak daunnya ini lebih gelap daripada di tempat yang terkena cahaya matahari langsung terus daunnya tuh lebih lebar jadi kalian bisa lihat melebihi tangan karama jadi daunnya tuh lebih kelihatan subur cantik banget disini banyak rumput jadi rumputnya tuh kalian harus perhatikan biar tumbuh kembang tanaman enggak terganggu ini emang banyak banget rumputnya kalau pagi-pagi tuh karama suka banget kalau di tempat karama tuh kan area persawahan jadi bunyi burungnya tuh berbeda-beda mungkin ada banyak jenis burung gitu kalian bisa denger kan itu bukan musik itu bukan dari rekaman karama ambil tapi itu asli jadi enak banget kedengaran musiknya banyak banget rumputnya nah ini yang di dalam pot yang indukan kalian bisa lihat itu coraknya hitam banget kemarin tuh yang karama pernah tempatin di teras nanti karama buat perbandingannya ya kalau ini coraknya tuh hitam sama putihnya tuh udah kentara banget jadi makin diteduh kalau pikok ginger nih di tempat bernaung di bawah pohon seperti ini dia tuh coraknya makin bagus jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya kalian tempatkan di teras yang enggak ada terkena cahaya matahari dikit pun itu daunnya akan memanjang dan enggak cantik enggak kokoh tapi ini dia teduh tapi terkena sinar matahari kayak bolong-bolong seperti ini itu daunnya tetap rimbun padat tapi dia lebih bercorak hitam dan dia rajin berbunga juga ini contohnya nah tetap berbunga tapi kalau misalnya terlalu kayak di teras yang enggak terkena cahaya matahari sama sekali itu enggak akan keluar bunganya nah kalian kalau mau tempatkan seperti ini ya bagus banget kan nah bisa kalian bandingkan kan ini yang terkena di tempat cahaya matahari langsung sedangkan pikot ginger yang terkena cahaya matahari langsung dia coraknya tuh kurang kentara jadi warnanya tuh udah menguning seperti ini kalian bisa lihat coraknya tuh udah enggak begitu pekat dan juga daunnya lebih kecil ini enggak sampai satu tangan Kak Rahma pun dia lebih kecil lebih padat lebih kerdil dan daun-daun disini juga banyak yang hangus karena emang terbakar matahari itu walaupun padat dia banyak tunasnya banyak nih walaupun terkena cahaya matahari langsung dia tetap tumbuh tapi coraknya enggak cantik walaupun dia terkena cahaya matahari langsung walaupun dia terkena cahaya matahari langsung dia tetap akan tumbuh subur seperti ini ini anakannya juga banyak dia cepat juga rimbun tapi pertumbuhannya itu dia lebih kerdil lebih daunnya lebih menguning seperti ini dan pinggiran daunnya itu lebih banyak yang terbakar ini contohnya jadi ini contohnya jadi Kak Rahma sarankan kalau kalian pelihara pikok ginger ini lebih bagus ditempatkan di tempat yang bernaungan sedikit nah ini yang di sampingnya kalian bisa lihat itu kalau misalnya kalian lihat pikok ginger yang disini memang bagus dia ada berbunga selalu terus rimbun tapi kalau kalian bandingkan dengan tempat yang tadi yang Kak Rahma tempatkan di tempat teduh tadi itu dia lebih cantik lebih kelihatan seger gitu jadi disini juga sudah banyak banget rumput sekalian aja ini Kak Rahma buat perbandingan sekalian cabut rumput juga ini rumputnya sudah keras banget jadi yang harus kalian perhatikan tanaman itu tidak boleh ada rumput ya jadi kalau misalnya sudah tumbuh seperti ini langsung aja untuk dicabutin dan kalau misalnya bagi tanaman yang berbunga itu kalian boleh sekalian buat pupuk juga ini contohnya daunnya cepat bangun hangus kalau misalnya kalian tempatkan di tempat yang agak panas ini Kak Rahma suka banget bunga ini walaupun nanti sore langsung layu tapi keesokan hari dia tumbuh bunga-bunga baru nah kalau ini renlili yang kemarin itu kalian bisa lihat itu sudah pada rimbun sudah pada subur kan padahal belum sampai satu bulan baru beberapa hari pun ini kalian bisa lihat sudah pada rimbun kan ternyata dia ada ada buahnya loh itu pada berbuah semua itu sudah berbunga lagi baiklah teman-teman sekian dulu video Kak Rahma kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye bye